Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dapat menghirup udara dengan gratis Udara sehat dengan gratis Kemudian kita juga dapat berbicara dengan lancar Menikmati makanan, minuman, dan sebagainya Tetapi ketahulah bahwa nikmat yang paling tinggi, paling agung Tidak ada menyamainya adalah nikmat iman dan islam Itulah nikmat yang akan menyelamatkan kehidupan kita Di dunia ini Dan terutama nanti di akhirat Kalau makanan, mungkin ya Tubuh kita sehat Itu belum tentu menyelamatkan kehidupan kita di akhirat Karena dunia mungkin saja Kita merasa nyaman Merasa enjoy Dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT Maka Tanpa adanya nikmat iman dan islam ini Semua nikmat itu akan percuma Karena tidak akan Bisa menyelamatkan kita Di dunia ini Dan apalagi di akhirat Sahabat-sahabat rahimani warahmatullahi wabarakatuh Pada video yang sudah lalu Kita sudah mempelajari Kajian dasar islam Sampai pada bagian sholat Dan sholat itu sudah kita pahami bersama Merupakan satu amal ibadah Satu pekerjaan Utama yang memang diperintahkan oleh Allah SWT Tidak ada seorang pun Yang bisa Secara legal meninggalkan sholat Baik sahabat-sahabat Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan yang sangat baik ini Kita selanjutnya akan membahas tentang Syarat rukun Dan juga pembatal sholat Pada video ini insya Allah kita akan membahas Yaitu syarat Yang terdiri dari Syarat wajib Dan syarat sahnya Sholat Sebelum kita membahas secara lebih detail Tentang syarat wajib Dan syarat sahnya sholat Kita pelajari terlebih dahulu Apa itu Syarat Apa itu rukun Dan apa itu pembatal Yang pertama Syarat Pengertian dari syarat Yaitu Segala sesuatu Yang harus dipenuhi Sebelum Seseorang itu melakukan sesuatu Jadi Syarat Sholat Yaitu sesuatu yang Harus dipenuhi dulu Sebelum orang itu Menjalankan sholat Kemudian yang kedua Rukun Rukun adalah Sesuatu yang harus dipenuhi Ketika Akan melakukan sesuatu Atau sudah melakukan sesuatu Sampai Akhir Jadi kalau Rukun sholat Berarti Segala sesuatu yang harus dipenuhi Dari awal Sampai Akhir Pelaksanaan Sholat Kemudian Sah Sah adalah suatu Ibadah Amal ibadah Yang memenuhi Syarat Dan rukunnya Jadi kalau misalnya Sholat Berarti Ya memenuhi syarat Dan rukun Sholat Dan tidak hanya Terpunis saja Ditambah Betul Jadi Sah itu adalah Amal ibadah Yang memenuhi syarat Dan rukunnya Dan dirakukan Secara benar Kemudian Batal Apa itu batal Yaitu Amal ibadah Yang tidak Mencukupi Syarat Dan rukunnya Dan bisa jadi Sudah mencukupi Atau sudah penuh Sudah sesuai Syarat Dan rukunnya itu Tetapi Mungkin Ada Yang Tidak benar Ada yang dilakukan Tidak sempurna Inilah Beberapa Istilah Yang perlu kita Pahami dulu Karena apa Harapan kita Tentu saja Sholat kita itu Tersasuk Sholat yang Sah Sholat yang Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita akan Membahas yang pertama Yaitu Tentang Syarat Wajib Sholat Apa maksudnya Syarat Wajib adalah Syarat Yang harus Dipenuhi Oleh orang Sehingga dia Wajib Melakukan Sholat Di luar itu Berarti Orang itu Tidak Wajib Yang pertama Yaitu Islam Atau Beragama Islam Kemudian Yang kedua Adalah Balai Yang ketiga Berakal Yang keempat Suci Dari Haid Dan Nifas Kemudian Sampai Da'wah Kepadanya Dan yang Keenam Selamat Panca Indranya Sahabat-sahabat Wahimani Warahimakumullah Syarat Wajib Sholat yang Pertama Adalah Islam Jadi Orang yang Beragama Islam Itulah Yang wajib Sholat Kalau ada orang kafir Dia tidak wajib Sholat Kalaupun Dia melakukan Sholat Seperti orang-orang Islam Tetapi Dia masih Kafir Belum bersahadat Maka Sholatnya Tidak Dikatakan Sholat Karena Dia Orang yang Tidak Diwajibkan Sholat Kemudian Yang kedua Balai Jadi Anak-anak Yang Masih Usia Belum balik Tidak Wajib Sholat Mereka Tidak Berdosa Ketika Sholat Dan ketika Mereka Ikut-ikutan Sholat pun Belum Dihitung Pahala Kemudian Yang ketiga Berakal Berakal Artinya Memiliki Kesehatan Mental Jadi Orang yang Sedang Gila Orang yang Sedang Hilang akal Itu Tidak Wajib Sholat Termasuk Dalam hal ini Orang yang Pingsan Jadi Orang yang Pingsan Itu Tidak Tidak Wajib Sholat Karena Dia Sedang Tidak Berakal Kemudian Bersih Dari Haid Dan Nifas Ini Khusus Untuk Wanita Jadi Para Wanita Ketika Sedang Haid Atau Penifas Itu Tidak Wajib Sholat Haid Adalah Peristiwa Bulanan Pada Wanita Dimana Seorang Wanita Yang Sudah Balik Itu Akan Mengeluarkan Darah Apabila Tidak Terjadi Pembuahan Oleh Sperma Kemudian Yang kedua Nifas Yaitu Darah Yang Keluar Ketika Seseorang Itu Seorang Wanita Itu Melahirkan Jadi Seseorang Wanita Yang Haid Dan Nifas Baru Wajib Sholat Ketika Darahnya Itu Sudah Berhenti Sudah Bersih Begitu Kemudian Yang Kelima Yaitu Telah Sampai Kepada Mereka Da'wah Islam Jadi Untuk Orang-orang Yang Kodarullah Sampai Saat Ini Kok Tidak Ada Da'wah Islam Yang Sampai Kepada Mereka Maka Mereka Tidak Wajib Sholat Suku-suku Yang Terpencil Misalnya Kemudian Yang Keenam Yaitu Selamat Panca Indra Maksudnya Bagaimana Ini Maksudnya Adalah Apabila Ada Bayi Yang Lahir Dalam Keadaan Bisu Dan Tuli Artinya Tidak Bisa Mendengar Dan Tidak Bisa Melihat Maka Tidak Wajib Dia Sholat Jadi Buta Dan Tuli Jadi Tidak Bisa Melihat Dan Tidak Bisa Mendengar Kalau Suatu Saat Kemudian Bisa Mendengar Maka Wajib Mereka Itu Kemudian Menjalankan Sholat Nah Itu Tadi Sahabat Sahabat Rahimani Warah Mahkamullah Sarat Wajib Sholat Jadi Apakah Itu Semua Ada Pada Diri Kita Sahabat Sahabat Semuanya Anda Islam Anda Balik Anda Berakal Bersih Dari Haid Dan Mifas Untuk Wanita Dan Telah Sampai Dawah Serta Selamat Pantai Indranya Anda Dapat Melihat Dapat Mendengar Maka Ketahui Bahwa Anda Itu Termasuk Orang Yang Wajib Sholat Wah Kalau Begitu Enak Orang Kafir Tidak Wajib Sholat Ya Enak Bagaimana Orang Kafir Itu Justru Melakukan Apa Saja Kebaikan Apa Saja Tidak Akan Dihargai Oleh Allah Subhanahu Allah Beramal Sebanyak Apapun Berinfak Sebesar Apapun Maka Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Saja Jadi Orang Kafir Itu Disiksa Bukan Karena Tidak Melakukan Amal Ibadah Dalam Hari Ada Sholat Tetapi Mereka Disiksa Itu Karena Kekafirannya Tidak Percaya Tidak Iman Kepada Allah Tidak Menyembah Kepada Allah Subhanahu Wata Kemudian Yang Kedua Yaitu Syarat Sah Jadi Syarat Wajib Tadi Adalah Syarat Dimana Seseorang Kemudian Menjadi Wajib Menjalankan Sholat Sedangkan Syarat Sah Sholat Yaitu Syarat Dimana Sholat Seseorang Nanti Akan Menjadi Sah Jadi Sebelum Orang Itu Melakukan Sholat Maka Syarat Syarat Ini Sudah Harus Terpenuhi Dulu Apa Saja Yang Pertama Yaitu Suci Dari Dua Hadas Hadas Besar Dan Hadas Kecil Kemudian Yang Kedua Suci Dari Najis Baik Yang Ada Pada Pakaian Badannya Maupun Pada Tempatnya Kemudian Syarat Yang Ketiga Menutup Auron Yang Keempat Menghadap Kiblar Yang Kelima Masuk Waktunya Kemudian Yang Kenam Mengetahui Bahwa Solat Itu Fardhu Kemudian Yang Ketuduh Tidak Meyakini Bahwa Solat Fardhu Itu Sebagai Solat Sunnah Dan Yang Kedelapan Menjauhi Pembatal Pembatalnya Atau Pembatal Pembatal Solat Baik Mari Mari Kita Gaji Sahabat Sahabat Rahimah Yang Pertama Sudi Dari Hadas Dan Maaf Hadas Besar Dan Hadas Kesir Nah Untuk Menghilangkan Hadas Besar Itu Dengan Cara Mandi Mandi Besar Ada Tata Aturannya Tersendiri Intinya Adalah Mengalirkan Air Keseluruh Tubuh Tapi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Telah Memberikan Petunjuk Petunjuknya Insyaallah Pada Video Selanjutnya Selanjutnya Yang lain Akan kita Bahas Kemudian Yang kedua Yaitu Hadas Hadas Yang kedua Yaitu Hadas Kedil Hadas Kedil Ini Apa Sesuatu Dari Jalan Depan Atau Alat Alat Lamin Dan Jalan Belakang Atau Dubur Baik Berupa Air Berupa Gas Ataupun Berupa Zat Nah Maka Kalau Seseorang Berhadas Kedil Maka Untuk Menghilangkan Hadas Kedil Ini Ada Dua Cara Yaitu Pertama Dengan Cara Udu Dan Yang kedua Yang kedua Ada Cara Tayamum Kalau Wudu Kita Memakai Air Kalau Tayamum Itu Dengan Menggunakan Debu Dan Insyaallah Nanti Pada Kesempatan Yang Lain Kita Juga Akan Membahas Bagaimana Cara Wudu Maupun Cara Tayamum Seperti Yang Diperintahkan Yang Dicontohkan Rasulullah Kemudian Yang Ketiga Maaf Ya Yang Kedua Suci Dari Hadis Suci Dari Najis Baik Pada Pakaiannya Badannya Maupun Tempatnya Kemudian Yang Ketiga Yaitu Menutup Aurat Bagi Wanita Bahwa Menutup Aurat Itu Adalah Seluruh Tubuh Kecuali Muka Dan Terlampak Tangan Ini Bagi Wanita Sedangkan Bagi Laki Laki Maka Aurat Dalam Hal Ini Adalah Antara Pusar Sampai Di Bawah Tutup Tetapi Tentunya Tidak Sopan Apabila Kita Hanya Menutup Aurat Seperti Itu Sedangkan Kita Dalam Keadaan Punya Atau Ada Beju Yang Bagus Maka Saya Menyarankan Untuk Solat Ini Kita Pilih Pakaian Yang Bagus Pakaian Yang Sofan Kita Akan Ketempat Yang Perti Saja Pasti Memilih Baju Yang Pantas Kepal Apalagi Ini Menghadap Pada Allah Maka Harus Dipilihkan Pakaian Yang Paling Bagus Paling Baik Karena Menghadap Allah Kemudian Yang Keempat Sarat Sahanya Menghadap Qiblat Dalam Hal ini Adalah Baitullah Perlu Kita Ketahui Sahabat Sahabat Rahimani Bahwa Umat Islam Itu Di Awal Di Awal Turunnya Agama Islam Tiba Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Kita Mengalami Dua Kedua Dua Qiblat Yang Pertama Itu Qiblat Di Baitul Maksis Kemudian Diarahkan Baya Allah Dipindah Menjadi Baitul Sampai Sekarang Di Mekah Baitul Maksis Itu Adanya Di Palestina Sahabat Sahabat Rahimani Mungkin Agak Terganggu Ada Suara Pak Tukang Semoga Tetap Didengarkan Baik Kemudian Yang Kelima Masuk Waktunya Jadi Sholat Itu Diberintahkan Berdasarkan Waktu Assolat Waktunya Sholat Itu Harus Masuk Waktunya Jadi Tidak Bisa Seenaknya Sendiri Jadi Jadi Kalau Waktu Subuh Ya Pagi Hari Sebelum Matahari Terbit Jadi Dimulai Dari Terbitnya Hajar Sampai Terbitnya Matahari Kemudian Tuhur Ya Pada Siang Hari Kemudian Asar Pada Surah Hari Maghrib Pada Petang Dan Malam Adalah Surat Isa Ini Sesuai Waktu Masing Masing Jadi Kita Tidak Bisa Surat Maghrib Pupung Anu Nanti Sekalian Tidak Bisa Atau Pupung Anggur Kita Sekalian Surat Seharian Lima Kali Langsung Subuh Juhur Asar Maghrib Tidak Boleh Harus Sesuai Waktunya Kalau Belum Waktunya Surat Kita Tidak Surat Kalau Sudah Kerewat Ya Sudah Seperti Itu Kemudian Yang Keenam Sarat Sahnya Mengetahui Sholat Fardu Sholat Itu Adalah Sholat Fardu Jadi Disini Yang Utama Itu Ada Sholat Fardu Yang Lima Subuh Duhur Asar Maghrib Dan Isa Dan Yang Ketujuh Yang Ketujuh Dan Yang Ketujuh Kita Meyakini Sarat Wajib Sarat Sahnya Itu Kita Tidak Meyakini Bahwa Sholat Fardu Sebagai Sholat Sunah Jadi Kita Tidak Boleh Wah Sholat Bukan Wajib Sunah Tidak Boleh Kalau Kita Punya Kinyakini Seperti Itu Maka Sholat Kita Tidak Sah Dan Yang Terakhir Yang Kedelapan Sarat Sahnya Yaitu Kita Terbebas Dari Pembatal Pembatal Sholat Apa Saja Insya Allah Kita Akan Belajar Pada Waktu Yang Akan Demikian Sahabat Sahabat Rahim Nih Warna Allah Saya Yakin Semua Mungkin Sudah Mengetahui Salat Sah Dan Salat Wajib Ini Tetapi Melalui Video Ini Kita Mengingatkan Kembali Apa Namanya Mengingatkan Kembali Menguatkan Kembali Agar Kita Di dalam Melaksanakan Sholat Itu Tidak Asal Asal Kita Harus Sholat Dengan Sepenuh Hati Sepenuh Hati Kalau Bisa Husuk Dan Sebagainya Karena Ketahui Bahwa Sholat Itu Merupakan Amal Yang Utama Kegiatan Yang Utama Terima Di Dinyatakan Apabila Sholat Seseorang Dinyatakan Baik Besok Wadah Yawmul Hisab Maka Semua Amalnya Itu Dinyatakan Baik Dan Sebaliknya Apabila Sholat Itu Buruk Maka Buruk Semua Amalnya Demikian Sahabat Sahabat Memberikan Pertolongan Kepada Kita Untuk Memudahkan Kita Menjalankan Ibadah Kepada Allah Dan Kita Mau Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangan Sampai Kita Itu Meninggalkan Yang Diperintahkan Rasulullah Dan Memilih Pikiran-pikiran Atau Pendapat-pendapat Yang Bukan Dari Rasulullah Sallallahu Wasallam Takutlah Orang yang Seperti ini Nanti Bisa-bisa Amal Ibadahnya Itu Ditolak Oleh Allah Sallallahu Wata'ala Kenapa Demikian Karena Kita Melakukan Amal Ibadah Ini Dasarnya Adalah Perintah Dari Allah Sallallahu Wata'ala Yang Dicombokan Oleh Rasulullah Sallallahu Wala Wasallam Semoga Bermanfaat Subhanak Allah Wabiham Dika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu